Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Everyday Relationship. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Ratna bekerja sebagai guru di sebuah SMA. Karena akan pulang telat, Ratna memberi kabar kepada kekasihnya lewat telepon. Kekasih Ratna sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka tidak bisa ketemu sampai kekasihnya itu mendapat pekerjaan. Ratna merasa ada yang mengintipnya, namun tidak ada orang di sana. Saat sedang mengajar, siswa Ratna sibuk bermain ponsel. Ternyata, siswanya sedang menonton video pemersatu bangsa. Ratna semakin stres, melihat tingkah laku muridnya. Karena ditinggal kekasihnya merantau, Ratna memilih untuk fokus bekerja. Saat buang air, Ratna merasa ada yang mengintainya. Kemudian, wanita itu melihat ada siswa yang ketiduran di kelas. Karena tidak membawa payung, akhirnya Lukman menunggu sampai hujan reda. Lukman menyadari bahwa Ratna sedang memiliki banyak masalah. Tiba-tiba, Lukman mengubah topik pembicaraan menjadi horor. Karena kaget, Ratna refleks memeluk Lukman. Karena kaget, Ratna refleks memeluk Lukman. Setelah bercocok tanam, Lukman pulang karena hujan sudah reda. Kaget, Lukman seperti itu. Kesokan harinya, Lukman tidak menghadiri kelas Ratna. Sepulang sekolah, Ratna masih tetap bekerja lembur. Saat hujan mulai turun, Ratna merasa melihat seseorang. Wanita itu mencoba mengecek ruangan kelas. Setelah bercocok tanam dengan Lukman, Ratna kembali ke ruangannya. Setelah mendapat kehangatan dari Lukman, Ratna dengan tega memutuskan kekasihnya. Semenjak saat itu, Ratna bisa mengajar sambil menunggang kuda. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!